Anda kembali di Metro Siang. Ribuan warga di kecamatan Maros Baru, Sulawesi Selatan, berdesak-desakan demi bisa mendapatkan bantuan pangan beras bulok sejumlah 20 kg. Beginilah suasana warga yang rela antre dan berdesak-desakan demi mendapatkan bantuan beras bulok. Warga yang didominasi lansia ini mendapat bantuan pangan non-tunai berupa beras bulok kemasan 10 kg. Selama periode Januari hingga Februari, setiap warga mendapatkan jatah beras 20 kg. Pada penyaluran bantuan pangan dari pemerintah ini sempat diwarnai ketegangan antara petugas dan warga yang lelah mengantre, namun tak kunjung mendapatkan bantuan beras, bahkan sempat pula terjadi saling dorong di pintu masuk kantor kecamatan. Penyaluran bantuan pangan dari bulok ini pemirsa, dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Total terdapat 28.503 warga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan pangan beras tersebar di 14 kecamatan wilayah Kabupaten Maros. Biar kelihatan banyak.